Banyak pakar politik itu yang mengatakan bahwa kondisi di negara kita ini sepertinya dikuasai oleh satu keluarga gitu. Cenderung membangun dinasti politik daripada bapak keluarga Jokowi. Terkait hal tersebut pandangan yang jadi bagaimana? Ini kalau tidak ada perubahan pemerintahan secara besar-besaran, saya yakin Indonesia pasti terburuk di zaman yang akan datang. Yang kedua, saya mulai agak panas pikiran saya setelah si Gibran, anak kemarin sore, diangkat menjadi Wabres. Ya kalau mampu nggak apa-apa tadi, kalau ilmunya mampu nggak apa-apa. Zaman kerajaan dulu, kenapa kok mesti terhanya kepada keturunan-keturunan dinastinya? Karena semua digembleng dulu. Saya ngerti bahwa Orde Baru itu adalah sumber malapetaka yang menghancurkan negeri ini. Dan sekarang mulai diangkat lagi pelan-pelan. Termasuk ini nanti ya, termasuk actionnya Jokowi yang terakhir itu secara tidak langsung menghidupkan lagi Orde Baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu Ayang. Rahayu adik-adik, terima kasih. Aduh hujan-hujan, situasi seperti ini jauh-jauh dari Tuban. Kajiroso ya, Dek ya? Oke. Kajiroso datang ke rumah Ayang lagi. Oke. Keliatannya kok ada sesuatu yang unek-unek yang mau dikeluarkan. Monggo, silakan. Puji syukur yang senang bisa bertemu dengan Ayang Jati kembali. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas, ini mungkin masih terkait tentang politik ini. Mengenai adanya kabar pencalonan dari menantu Pak Jokowi, yaitu Mbak Erina Gudono itu sebagai Bupati Sleman. Ini kan banyak pakar politik itu yang mengatakan bahwa kondisi di negara kita ini kok sepertinya dikuasai oleh satu keluarga gitu. Nah, cenderung membangun dinasti politik daripada Bapak keluarga Jokowi. Terkait hal tersebut, pandangan Ayang Jati bagaimana? Oke, terima kasih. Tema politik itu memang tema yang sangat bagus. Karena semua kehidupan manusia di jagat, di bumi ini, apapun yang dilakukan, apapun yang menjadi inisiatifnya, selalu harus dilihat dengan kacamata politik. Karena politik itu dari kata-kata poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Jadi kalau mau jadi Bupati, jadi Wali Kota, buka warung, buka tukang tambah ban, kalau tidak mengerti etika dan norma, ya tetap melanggar hukum kemanusiaan, apalagi hukum politik. Nah, bicara masalah kekuasaan Jokowi Dodo, maaf, saya sekarang sudah tidak pakai nama Pak lagi, karena dulu yang mengangkat pertama kali, saya dan kawan-kawan adalah Jokowi Dodo menjadi RI1, dan itu tugasnya sebenarnya hanya mengisi waktu. Kenapa harus mengisi waktu? Karena secara politik, saya percaya bahwa negara kita itu satu, manusianya istimewa, dua, negaranya istimewa, ketiga, tanahnya istimewa, yang keempat, sejarahnya pun istimewa. Kenapa manusianya istimewa? Coba bayangkan, tahun itu sudah membuat kitab suci dari batu, namanya Candi Borobudur, Perambanan, dan lain sebagainya. Di negara lain pada waktu itu masih primitif sekali hidupnya. Yang ketiga, leluhur kita itu orang yang jenius, cerdas pikirannya. Buktinya apa? Orang litar, orang lingi, yang namanya Empu Barada, sekitar abad ke-7, ke-6, ke-7, sudah bisa terbang tanpa mesin, hanya dengan jubah saja. Yang kedua adalah Eyang Lawu. Kalau Empu Barada, saya adalah legenda dan bekas peninggalan yang saya lihat. Tapi kalau Eyang Lawu, Prabu Brawijaya ke-5, yang akhirnya lerem di sana, saya tahu sendiri pada waktu itu, beliau itu saya diketonggomain dalang, wayang kulit, ditungguin satu malam, mulai jam 9 sampai jam 5 pagi. Dan setelah jam 5 pagi, beliau itu nonton saya itu di sebelah kotak gitu, dik gini aja, pakai jubah wungu, sutra gitu, loh ini ada priayi kok, gue ganteng, gue ganteng, gue agak persih dan wibawa gitu. Saya lirik gini aja, saya apa ini loh, baru setelah tutup kayon pagi, matahari terbit, beliau itu jubahnya dibeber. Lalu terbang di antara pohon-pohon jati. Saya mau cerita orang, enggak berani dik waktu itu. Di sana itu ada, juru kunci alas ketonggo, masih keluarga, dalam keraton Jogja kalau enggak salah ya, namanya Eyang Darmo Darmojo. Eyang Darmo Darmojo, ngertikan begini, Mas Jati dalam yang, tadi malam ditungguin eyangnya, siapa yang? Eyang Lawu. nonton Mas Jati indalang, mulai sore sampai pagi, baru pulang. Itu baru saya sadar loh, kalau begitu yang saya lirik, bener. Saksi yang ketiga, sekarang masih hidup orangnya di Ngawi. Namanya, Pak Darsono. Pak Darsono itu priayanya, lima tahun, lebih muda dari saya, tapi beliau itu adalah orang laku. orang laku dan siang pagi, sore malam di Sirigati, di Anusana, di Alas Ketonggo sana, mengetikan begini, di Alas Ketonggo, dalam Pak Darmo, mambungnya ditungguin eyangnya, di Alas Ketonggo, 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 mulai sore sampai pagi, baru pulang, baru keundur, ke puncak gunung lawu gitu, baru itu sadar, bahwa lelur kita memang dasat dan hebat. Kalau yang dari Blitar, Rimpu Barada itu memang, beliau menemukan suatu energi, berangkat belajar dari kondisi alam. Kenapa bumi itu kok gak muntang, manting ke sana kemari, karena diikat oleh gravitasi, mah-mah. Lalu kesimpulannya, materi di bumi ini, kalau mau dimasak, itu kita mau terbang, meninggalkan gravitasi, bisa. Artinya dikembalikan ke titik nol. Jadi benda berat, misalnya berat satu kilo, dijadikan hanya satu on, satu on dijadikan satu gram, satu gram dijadikan berapa, pasti nanti meninggalkan gravitasi bumi. Nah, itu kalau di dalam pewayangan, disebut gatut kocos royo. Saya pernah belajar kemana-mana, ke Mesir, ke Arab, ke Mekah, timur tengah sana rata lah, ke Asia ini, termasuk ke India. Di India saya bertanya, apakah India orang yang fanatik terhadap Mahabharata itu, percaya, kalau di situ tuh ada tokoh namanya gatut kaca. Apa jawaban mereka? Murid saya di sana itu namanya Profesor Jai Singh. Kalau nggak salah pernah menjadi wakil presiden di India, apa-apa waktu itu ya, nggak tahu dah tahun berapa itu ya. Wah, nggak ada anuromo, itu pengetahuan orang India, gatut kocos itu hanya ada dalam dongeng-dongeng negeri pulau di timur sana, yaitu di Nusantara itu, artinya di negeri kita. Itu siapa? Tumpu Barada itu loh, dek. Gatut kocos, makanya cerita wayang kurit lahirnya Gatut kocos, itu gembelan dimasukkan dalam kawah, contoh di muka, dibuakar, ya rel, sepur, poacul, warit itu rel. Makanya Gatut kocos itu diceritakan, raden Gatut kocos, Sinatra Pindong Engpeng Gondani, otot kawat balung pesi, capeng basun Nindo, ngagem rompi, rompi, apa, ngagem capeng basun Nindo, rompi kencono, jamang mas, sungsun tiga, jejek bantolo pengturu, jejek lemah pengturu, berberut, ke legk tanpa sok tang. Ternyata itu adalah ilmunya pularada, berada mbah-mbah sampian ini lah kalau sekarang pemerintah itu seperti ini terus terang aja deh memalukan sekali ya memalukan sangat memalukan setiap manusia berhak mau menjadi bupati menjadi menteri punya hak tapi kalau cara mencarinya itu sudah menghancurkan martabat norma dan etika politik itu adalah pengkianat bahasanya dan negeri ini udah lama saya juga banyak di viral itu saya sindir loh ini rektor-rektor orang-orang pintar-pintar dosen-dosen politik tuh dimana negeri ini sudah lama bukan negeri Pancasila lagi negeri ini sudah lama sudah nyimpang dari cita-cita para leluhur jadi kalau negeri yang pengen gagah harus seperti apa yang dipesankan oleh Bung Karno namanya Trisakti bebas aktif dalam politik berdikari dalam ekonomi bahan berkepribadian dalam kebudayaan ini tiga-tiganya sudah nggak bener kemarin Jokowi Dodo menghadap ke juragannya di di Inggris sana ya terus disuruh memakai mahkutanya dia bangga dia nggak ngerti kalau Inggris itu punya niat-niat tertentu untuk mungkin ya mungkin membawa Indonesia itu dalam jangka panjang menjadi negara-negara bagian kecil-kecil menjadi Commonwealthnya Inggris seperti Singapura itu Singapura itu Commonwealthnya Inggris semerdeka-merdekanya Johor atau Malaysia nggak mungkin mereka merdeka seperti kita karena masih di bawah bayang-bayang kerajaan Inggris nah apalagi di Brunei Darussalam ya karena Inggris sanggup menyupport sanggup menyupport ya dan orang Yahudi itu pinter di orang Yahudi itu otaknya itu cerdas saya ini zaman bayang nih zaman sekarang pegang HP ya HP itu siapa yang ngontrol kok bisa komunikasi bisa buka agama bisa satelit kan nah satelit itu kalau suatu saat di cut gitu dimatikan kita mau apa mau apa kelimpungan kelimpungan itu aja udah komputer nggak bisa ini nggak bisa padahal sekarang semuanya serba nah untuk itu ini kalau tidak ada perubahan pemerintahan secara 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 besar-besaran saya yakin Indonesia pasti terburuk di zaman yang akan datang yang kedua saya mulai agak panas pikiran saya setelah si Gibran anak kemarin sore diangkat menjadi wapres ya menjadi wapres ya kalau mampu nggak apa-apa tadi kalau ilmunya mampu nggak apa-apa ya zaman kerajaan dulu kenapa kok mesti terhanya kepada keturunan-keturunan dinastinya karena semua digembleng dulu nggak baru dimpengi terus mimpin tahta itu udah prosesnya ada dan bukti-bukti datanya ada majapahit berkuasa selama 341 tahun dibawah kekuasaan tribu anak tunggadewi yang lukisannya itu di atas piano itu ya itu adalah cucuknya kendedes cawanti cerdas bijak berbudiluhur seperti neneknya dan kendedes itu tetangga saya di ponowijen situ saya pelihara tempatnya peninggalan saya pelihara ditungguni orang sepuh bu Maria gitu ya orangnya ya hidupnya sederhana gitu kaum marhen lah tapi saya sering kesitu saya sapu rumahnya karena saya cinta kasih itu lelur kita siapa yang menghormati kalau nggak anak cucunya masa ini bumi ini tinggalan lelur kita kok kita menghormati lelur lain ini bukan tinggalan orang Arab ini bukan tinggalan orang Cina ini bukan tinggalan orang mana-mana tinggalan lelur kita mbah-mbah sampian itu loh kalau ngaja ini yang ninggal itu nggak mau terus apa jadinya negeri ini nah itulah makanya di dalam politik itu sekarang ini yang punya kesalahan besar adalah wakil-wakil rakyat yang di Senayan sana ya seharusnya di Senayan tuh tahu kalau negara ini sudah politiknya gagal ekonominya gagal kebudayaannya gagal karena orang-orang Senayan wakil-wakil rakyat masih bersikukuh mempertahankan undang-undang dan norma-norma politik yang dia produksi ya ya dia seneng ngangkangi hasilnya besar kok tiap bulan berapa puluh juta hasilnya saya waktu itu keluar deh keluar pulang gitu aja udah nggak mikir malu hati saya malu gitu nah sekarang seperti ini kemarin terus terang aja ada salah satu orangnya Jokowi kelihatannya ke sini lalu usul begini suruh buka tarot segala macem aja enggak enggak mau saya tarot mau apa soalnya tarot saya tuh kelihatannya mau kartu tapi itu suci kalau ditanya mesti bener dan sama belum mandi belum keramas nggak boleh tanya saya gitu anu yang bagaimana ya melihat keberhasilannya karena kalau Pak Jokowi itu diusulkan menjadi tiga periode gitu jadi aku ngerti sama orangnya Jokowi bilang sama dia kalau Jokowi sampai minta tiga periode dan kekuatan tiga periode jatiku semua meskikun umurnya 80 tahun saya mau demo truck depan untuk nyeret dia keluar dari stana liannya nggak mau nggak apa-apa tubuhnya jebabah demi bumi nggak apa-apa saya hidup tiga zaman di zaman merebut kemerdekaan juga masih kecil turut talas sama bapak saya zaman kles melawan Belanda juga diajak oleh bapak Senoto Karni di di beritar sana perang di tengah sawah membawa berang ikut meskipun saya masih umur 4 tahun ya lalu zaman kemerdekaan zaman Bung Kanos juga saya kebetulan satu warga ya jaman Orde Baru saya pun ada ya tapi jaman Orde Baru saya masih punya norma dan etika cara berjuang saya tidak frontal ya saya ngerti bahwa Orde Baru itu ada sumber malapetaka yang menghancurkan negeri ini dan sekarang mulai diangkat lagi pelan-pelan termasuk ini nanti ya termasuk actionnya Jokowi yang terakhir itu secara tidak langsung menghidupkan lagi Orde Baru kenapa dihidupkan Orde Baru seneng kalau Jokowi jadi presiden terus apalagi diteruskan anaknya yang masih ingusan itu ya satu konglomerat-konglomerat bisa tidur nyenyak kedua oligarki-oligarki bisa tidur nyenyak ketiga orang-orang pemilik modal nasional yang dia simpen di luar negeri atau di kotak di Jakarta sana bisa tidur nyenyak sebenarnya itu makanya dimana-mana ciptakan kacauan-kacauan dimana-mana ini proses dik dan saya jauh-jauh sudah melihat kartu tarot bahwa dalam kekuasaan Jokowi Dodo ini nanti yang terakhir rakyat tidak ada lain kecuali saling pukul dan saling gepuk ada itu sudah saya buka waktu ternyata benar ya dan jauh-jauh Mas Permadi waktu itu di Trawulan ya kira-kira tahun 1971 Permadi Jakarta itu kawan saya tidak tahu dia wawasannya apa waktu itu ada 200 orang penuh disana di Trawulan terus Dek Dek Jating apa mas ini nanti Jokowi harus cepat turun loh Dek kalau enggak Indonesia itu akan hancur Dek tidak karu-karuan nah saya waktu itu Pak Domas saya itu posisi saya apa saya TNI bukan Polri bukan politikus bukan saya saya tidak ikut satu partai saya dulu memang mendirikan partai tapi saya sudah tua umur saya sudah ini sudah tahun 70 Mas saya akan ngomong cucu sama tapi kalau sudah gini itu enggak telaten lagi Dek rasanya pengen terjun saja ikut adik-adik itu jadi politiknya sudah gagal ekonominya sudah gagal hutangnya semakin membengkak kreditnya semakin tambah dan berkeperibadian dalam kebudayaannya itu yang dimaksud 3 Sulawondone Bung Karno itu 3 itu 3 Sulaw itu karakter eh Sulaw itu dasar Wondo itu karakter tapi negara dipunya 3 karakter itu kalau melihat dari penjelasannya yang jadi barusan itu sepertinya Indonesia kan sedang tidak baik-baik saja untuk kondisi sekarang bukan tidak baik-baik saja memang sudah tidak baik Dek cuma sekarang itu Raja Hoak itu juga enggak tinggal diam Dek Raja Hoak itu manusianya cuma berapa gelintir tapi mampu nyetir 360 juta orang iya terus kira-kira nanti pandangannya yang jadi kedepannya mengenai Pak Babowo setelah dilantik menjadi presiden kira-kira Indonesia akan seperti apa nah ini presidennya akan menjadi lebih maju atau bagaimana Ayang nah ini presidennya siapa nanti yang dilantik itu saya masih belum tahu dan memang belum ada ya iya kan semua belum ada iya apa Anis apa Prabowo apa Ganjar kan belum ya tapi hitungan saya waktu pemilu terus terang aja Dek saya datang nanti tidak enak sama tetangga-tetangga kalau tidak datang dan saya buka Dek saya tetap uang-uang ini Dek lho kok di uang-uang ini Pak lho 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 kita mengadakan pemilihan umum kenapa politik semakin terpuruk kenapa ekonomi semakin hancur kenapa keberdebatian semakin rusak berarti kan salah lho orang politik-politik lah itu apa yang dipikir Sarjana-sarjana politik Rektor-rektor itu apa yang dipikir apa Gitu kok Aduh Ya itu ya Makanya Saya sebagai orang politik Dan berusaha Untuk waras Jauh-jauh sudah membuat kekuatan alternatif Saya sudah bosen lah Berhadapan langsung dengan kekuasaan Yang abnormal itu ya Artinya kalau terus-menerus seperti itu Kapan bangsa kita itu selesai Makanya saya membuat rel sendiri Inilah Republik Indonesia Dipimpin Joko Widodo Ini rel Republik Pancasila Apa Republik Pancasila itu yang memimpin jatiku semua Bukan Siapa yang memimpin Re itu kembali publik itu rakyat Kembali ke rakyat Harapan saya Nanti rakyat itu yang mempunyai Kekuasaan Apsul di negeri ini Dan kemerdekaan harus diberikan kepada mereka Tidak boleh mereka Tegang karena-karena PLN belum bayar Tidak boleh dia itu tegang Karena sekolah ini belum bayar Indonesia itu kaya raya Kalau rakyat tegangnya itu 99% Otaknya itu tegang Gara-gara hidup disini Yang dua blok itu adalah penguasa ini Terus terang aja Karena negeri ini 3000 tahun yang lalu Pernah ada pemerintahan Yang gemah ripah loh Jinawe Bekas-bekasnya masih ada Saya dengan Mbak Astrid Naik ke sana Ke puncak gunung Waktu itu dia kekuasanya di daratan Itu 3000 tahun yang lalu Setelah beliau sepuh Memberahmana Menjadi seorang berahmana Namanya Prabu Herjuno Sosrobau Negaranya mau sepati Masih ada Bekas-bekasnya masih ada Waktu itu komunikasi ekonominya Dengan apa? Dengan lempengan emas Dengan lempengan emas Ini yang zaman itu 3000 tahun yang lalu Makanya sekarang saya menjalin lagi Segitiga permuda Artinya energi kekuatan spirit dan politik Antara Singosari Terowulan Dan Mojokerto Dan Blitar Kenapa begitu? Singosari itu selalu menjadi Subyek Tokoh Untuk Untuk Membuat oret-oretan Visi-misi Demi Utuhnya Nusantara Dalam yang kuat Yang kuat Maka dari itu lalu Berdirilah Mojopait Waktu itu di Singosari Masih dipimpin Prabu Kertanegara Masih ingat adik-adik Sumpahnya Prabu Kertanegara Praptaika Dharma Putra Nusantara Yang sun tan Hamukti Palapa Yang sun Lamundurung Eka Yang Nusantara Jadi kalau diterjemahkan dalam arti umum Saya tidak merasa senang Saya sebagai manusia yang Lahir di bumi Nusantara Saya tidak merasa senang hati saya Sebelum wutuh Nusantara itu Yang Johor Sekarang Malaysia Yang Tumasek Sekarang Singapura Yang Ternate Masih provinsi kita Yang Gurun Sekarang Australia Itu adalah Wilayah-wilayah Pengaruhnya Dan itu Kerajaan-kerajaan Masih setia Menjalin hubungan Peradaban Dan budaya Antara Wilayah itu Masih ada Maka dari itu Tahun 2008 Saya bersama-sama Dengan para raja-raja Mengumpulkan beliau-beliau Untuk apel di bumi Mojopahit Di Terowulan 2008 Nah Waktu itulah Saya dinobatkan oleh mereka Oleh beliau-beliau Raja-raja itu Sebagai Praba Raja Jagat Jawa Jadi Saya katanya raja Tapi Yang ini Nyapu dewe Ngomong Ngepel dewe Suka tidur Yang bapak Tidur Nggak apa-apa Tapi tugas itu Kan mulia Tugas itu Bagi saya Adalah mulia Dan saya masih Berbuat terus Oleh karena itu Situasi politik Seperti ini Saya mulai Membentuk Tim kecil Yang waktu dekat ini Akan ada pertemuan Di Singosari Dari Dalam Jogja Doktor Sri Yono Dusen Gama Lalu Dari Raja Kamal Itu Dari Ternate Lalu Yang ketiga Nanti Itu Tokoh Sepuh Dari Terowulan Ki Kiwisnu Kiwisnu Sama Ki Seto Kita harapkan Untuk hadir Mempersiapkan itu Karena Kalau Republik Indonesia Kan 76 Tahun yang lalu Tapi kalau kerajaan Jauh sebelumnya Sudah ada Dan kerajaan-kerajaan Itu Tau persis Mempunyai Harta yang besar Dan Budaya yang besar Yang harus kita hidupin Kembali Gitu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video